Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para penonton, subscriber dimanapun kawan-kawan semuanya Semoga sehat selalu, dimudahkan rejakinya, diangkat segala penyakitnya Dan digampangkan segala urusannya Oke, salah satu penyebab biksin berebat ngempos seperti habis bensin Banyak gas kosongnya Bahkan sampai mogok Gak nyala sama sekali Pulpang bunyi bisa jadi karena injektor Ini ya, bisa rusak, bisa juga mampat Disini saya akan sekaligus nge-review injektor Punyanya Pixen New, tapi bukan original, harganya murah Kira-kira pengkabotannya seperti apa Ini 6 lubang standar ya Ini saya langsungin saja ke Aki Untuk pengecekan Kita mainin kontaknya on-off-on-off ya Nah disini Bagi yang butuh informasinya, yuk Langsung saja kita mulai Oke, jadi Kita sambungan saja ke Aki Dan akan kedengaran bunyi truk ya Nanti di injektornya Itu berarti injektornya aktif Oke, masih bagus Lalu kita main keren kotak ya On-off, nah seperti ini Ini sorry, agak longgar ini kabelnya Nah kalau misalkan kawan-kawan nemuin kasus kayak barusan Itu cuma gitu, nah nggak kayak gini mengkabutnya Berarti injektornya bermasalah Ini pun Di motor saya Nah ini ya Ini belum Bener-bener bagus ya Pengkabutannya Harusnya lebih dari itu Itu masih keluar Emang 6 kayaknya 6 lubang ya Keluar bensin dari 6 lubang Cuman Harusnya bisa lebih mengkabut dari itu ya Harusnya Saking mengkabutnya Jadi kayak berupa uap aja Harusnya kayak gitu Jadi Irit bensin Tenaga oke Nah ini di motor saya Masih kurang Oke, masih kurang Untuk penyebabnya Selain karena Injektornya yang bukan original Bisa juga karena Tekanan full pump Yang mulai Sudah mulai lemah Oke Karena injektor ini dipengaruhi oleh Tekanan full pump Tekanan full pumpnya itu 250 kpa Standarnya untuk fixen Oke Kalau tekanannya Bagus Injektor bagus Kondisi di dalam tangki bersih ya Itu akan mengkabut Lebih dari ini Setahu saya ya Ketenagaan motor juga Akan enteng Enak Nah kalau mengkabut Seperti punya saya ini Emang tenaganya Ada ya motor nyala Cuman kurang Tenaganya kurang Walaupun ada ya kurang Tambah lah boros bensin Karena Bisa kawan-kawan lihat lah ya Proses pengkabutan itu Tidak benar-benar mengkabut Ini nyembur Nyembur Cuman kurang Kurang mengkabut ya Dan alasan saya Kenapa ganti Injektor ya Sampai-sampai Beli yang Bukan originalnya Ya alasan satu sih Kadang injektor itu Emang sudah Lemah Benar-benar lemah Karena sudah banyak kotoran Di dalamnya Budget saya pun kurang Ya Kawan-kawan bisa lihat Mengkabutnya kayak gitu Harusnya bisa lebih Nah jadi Saran juga buat kawan-kawan ya Kalau beli injektor Beli baik yang oli saja Nah lalu Solusinya Selain ganti Kalau misalkan Pisinya berebet Ngempos Banyak gas kosongnya Bahkan Sampai mogok Nah disolusinya Kawan-kawan bisa Bersihkan dulu ya Jangan ribut ganti injektor Bersihkan saja dulu lah Injektornya Pakai karbo cleaner Oke Bersihkan dulu Lalu tes lagi Lihat ya Sebelum dibersihkan Sampai sudah Gimana pengkabutannya Kalau ternyata masih sama Nah jangan juga Langsung ganti Jangan langsung ganti injektornya Karena bisa jadi Bukan karena injektornya Yang gak mengkabut Yang gak keluar bensin Tapi bisa juga Karena full pump Filter full pump kotor Pengkabutannya akan terganggu Lalu Tekanan full pump lemah Juga akan terganggu ya Karena tekanan full pump yang Bagus Pengkabutan injektor pun Akan bagus Kalau injektor Gimana full pumpnya Oke Gimana dari pusat lah Istilahnya Lalu letak juga berpengaruh Oke Kalau letaknya lemah Ya sama aja Jadi kalau misalkan Sudah dicek Ya syukur-syukur Kalau punya Fuel pressure Gauge Atau kotor tekanan full pump Dia rasa sudah bagus Biar lebih yakin Biar lebih pasti Pinjem Pakai poinnya temen Setahu saya Jektor ini Bisa saling pakai loh ya Cuman Untuk Dipasang di fixin OLD Kayak saya ini Ya perlu Satu set sama selangnya Dites aja dulu Kalau pakai Punya orang bagus Pengkabutannya Berarti Masalahnya ada Pada injektor Silahkan Tinggal beli Mau yang Ori Mau yang Kayak saya ini Yang bukan original ya Juga boleh Risiko tanggung sendiri Selain karena Usianya ya Yang pastinya Gak bakalan terlalu lama Kinerjanya Yang gak akan Semaksimal original Ini kalau habis dipakai Kawan-kawan tadi bisa lihat ya Ada bensin yang netes-netes Harusnya gak ada Artinya setelah di Contact on Itu ada bensin yang netes Dari ujung injektor Ada kebocoran Itu kurang baik ya Nah ini Harganya murah Murah kok Ini kalau gak salah 150 ribu Satu set Kalau injektornya saja Gak sampai 100 ribu Injektor sama cangkelongnya Cuman untuk dipasang di fixin OLD Beda Fixin OLD itu Ujung diameter Injektor sama Nepple Villefarm itu 8 mili Kalau ini Ujung Injektornya Selangnya ya 6 mili Yang ke Nepple Villefarmnya 8 mili Jadi beda Jadi perlu Satu set ini Saya beli 2 kali Ya ini yang sakitulah harganya Jadi Untuk ciri-cirinya Kayak gitu ya Untuk injektor bermasalah Itu Entah karena kotor Atau memang sudah rusak Kalau yang kotor misalkan ya Atau sudah lemah Itu biasanya Berbet Ngempos Gak saja kosong Tapi dilangsang normal Kalau sudah total mati ya Tidak aktif Sama sekali Tidak akan bisa nyala Oke 100% Tidak akan bisa nyala Jadi untuk bagian injektor ini Kalau misalkan kawan-kawan cek Ataupun beli baru Saya kasih saran ya Karena saya juga masih belajar Meraba-raba Sengaja saya beli yang lokal Kayak gini ya Gak maksain beli yang ori Juga buat Palaman buat Kawan-kawan juga Kalau yang beli yang murah Kayak gini Jadi jangan asal keluar bensin Bagus Oke Jangan asal keluar bensin Bagus Karena Keluar bensin Kalau gak sesuai Kurang maksimal juga Hasilnya Jadi Pengkabutan itu harus maksimal Bukannya tekanannya saja ya Tapi harus juga mengkabut Oh iya Sebelumnya Sebelumnya nih Saya mau ucapin juga Bener Aijin Walaupun Aijin ya Buat kawan-kawan semuanya Mohon maaf Dari segala kesalahan saya selama ini Mohon maaf Kalau bikin videonya Masih kurang maksimal Masih kurang biaya Ya Ini lagi kumpul-kumpul juga Buat Benerin lah Motor saya Ya Mungkin ini Sekian ya Review Injektor murah Vision new Dipasang di OLD Untuk ciri-ciri injektor bermasalah Kayak tadi ya Sudah saya jelaskan Untuk Pengkebuatannya sendiri Walaupun tanpa alat ukur Ya kurang lebih seperti itu ya Dan kalau bisa Harus lebih dari itu Oke Kalau bisa Oke kalau begitu saya pamit Terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax